Pemirsa tempat wisata simbat yang berada di Gunung Sukmo Ilang yang ada di kawasan RPH Glundengan, Kecamatan Muluan Jember, mulai menjadi tempat incaran pengunjung dari luar kota. Selain tempatnya alami dan sejuk, tempat tersebut sering dijadikan tempat olahraga para layang. Pemirsa tempat wisata simbat yang berada di Gunung Sukmo Ilang yang ada di kawasan RPH Glundengan, Kecamatan Muluan Jember, Pemirsa tempat yang menikmati keindahan alam yang masih asri di lokasi hutan jati milik perhutani. Sekelombak para layang sayap elang dari Malang, Jawa Timur terbang secara bergantian dari ketinggian 200 meter di Gunung Sukmo Ilang, Kecamatan Muluan. Dari udara, mereka melihat langsung keindahan alam pegunungan Jember Selatan, hamparan hutan jati, serta pemukiman penduduk dan hijaunya area persawahan yang luas. Pelatih Ridwan Asnan mengaku bahwa tempat wisata simbat yang ada di Gunung Sukmo Ilang milik RPH Glundengan, Kecamatan Muluan, sangat potensial untuk dijadikan tempat berlatih para layang. Namun selain itu, juga perlu adanya perbaikan akses jalan menuju puncak agar banyak penghobi olahraga para layang berlatih di tempat ini. Terlebih, bisa meningkatkan potensi wisata di wilayah setempat. Nantinya Ridwan Asnan bersama tim sayap elang akan sering datang ke tempat tersebut. Nah, bagus, cocok. Tinggal kendalanya, tempat take-off-nya sama jalan aksesnya. Kalau ketinggiannya bagus, tempat landingnya bagus, anginnya ya bagus. Ini sekarang sebenarnya pas aturannya angin barat sama selatan atau negara itu, pas aturannya lagi malu-malu, terutama kesehatan, jam terbang. Ini ketinggiannya ini, kalau selisih ketinggian ini sekitar 150-200 meter. Di tempat simbat ini cocok, kak, dibuat event nantinya. Cocok, cocok. Tinggal itu aja, makanya kendalanya. Tinggal jalan, serana sarperasnya itu. Nah, jika Anda mempunyai hobi olahraga ekstrim para layang, bisa mencoba langsung di tempat wisata simbat yang berada di kawasan Gunung Sukmo Ilang, milik perhutani RPH Glun dengan kecamatan Wuluhan, Jember. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.